Jadi ceritanya hari Minggu nih saatnya bersantai dan nonton anime ya kan gue juga mau maraton gitu anime-anime musim lalu ya Tentu aja ke Ikiyi ya kan sebenernya gue lebih prefer Ikiyi dibanding Muse sih soalnya kalau di Youtube tuh agak kurang aja rasanya Gue lebih nyaman nonton di website tapi kalau nggak ada di Ikiyi ya gue nonton di Muse biasanya Dan ya seperti biasa ya kita buka Muse tapi ya gue buka Ikiyi Buat nonton anime-anime yang belum gue tonton tapi ada yang berubah sepertinya yang mana kita bisa melihat ini animenya pada di kunci ya kan Waduh sepertinya kita terlalu naif nih guys jadi kita selama ini berpikir kalau sekarang jamannya anime legal ya kan Ya legal sih legal tapi maksudnya gratisnya itu dalam tanda kutif gitu bisa dibuka dan bisa juga di kunci kapan aja contohnya ini nih ya kan Sepertinya hal yang seindah itu terlalu indah buat jadi nyata ya kan gue jadi keingat ada komen ini dua hari yang lalu Jepang bikin deklarasi anti membajakan anime panik ingat kalau udah pindah ke site legal Calm ya kemarin calm kita kan terus baru ingat kalau site legal ngambil keuntungan dengan Cara memperbanyak anime yang di VIP panik lagi dan ya memang bener ya kan di komennya tuh anime apa situs anime legal Mengadakan VIP kayak gini ya memang ini berlaku kayaknya hampir ke semua anime ini Jujutsu Kaisen Dan bahkan KNY juga udah di kunci ya nggak bisa lagi kita nonton gratis KNY Ya pada level ini kalau kita berharap pada yang 100% gratis ya yang di YouTube ya dari Mews dari Aniwan dan temen-temennya lagi tuh yang web Ya emaknya channel-channel legal maksud gua kalau yang dari website agak berat ya buat selalu berharap gratis dan kita berharap aja di YouTube Kayak Mews itu mereka nggak mengadakan anime yang membership only ya kan kalau sempat mereka ngadain membership only ya Pening juga apalah harus ngeluarin duit juga ujung-ujungnya Ya intinya jangan terlalu berharap gratis ya buat kedepannya kita harus selalu bersiap untuk berbagai macam situasi dan kayak di Iki ini kayaknya gue harus langganan lagi nih Gue pernah langganan sih pada beberapa bulan lalu tapi gue nggak berpanjang karena jarang nonton juga ya kan Istilahnya kita nggak nonton tiap hari langganan jadi agak nggak cocok aja rasanya gitu masa kita bayar terus perbulan tapi nggak nonton Jadi gue pas memang beneran gitu satu bulan itu gue niatin buat maraton anime baru gue langganan Biasanya gue kalau di web-web atau situs legal seperti itu sih ya Buat sekarang gue kayaknya harus ngecek-ngecek lagi nih ke anime 1 ke Muse dan lain-lain buat nonton anime yang ingin gue tonton Dan yang paling penting itu nungguin tamat ke ini aja kayaknya ya Udah tamat nanti baru langganan ya kan yang district art gitu Oke lah sekian dulu yang bisa gue bahas Gimana tanggapan kalian silahkan tuliskan di komentar dan sampai ketemu di video pembahasan lainnya Bye 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 bye